Apa bedanya neraka biasa dengan neraka jahannam? Saya ulang, apa bedanya neraka biasa dengan neraka jahannam? Sekarang kita gunakan Qur'annya aja. Qur'an surah keempat, masih di surah yang sama, ayat 56. Ayat 56, posisi paling kanan di perpengahan, di musaf standar. Kita buka Qur'an surah ke-3. Apa surah ke-3? Al-Imran. Tambah satu? Tambah satu? An-Nisa, Masya Allah. Iya, Qur'an surah ke-3 kan? Al-Imran. Tambah satu jadi surat ke? Empat, An-Nisa. Tambah satu jadi surat ke? Lima, Al-Ba'idah. Tambah satu jadi surat ke? Enam, An-Dakhal. Tambah satu jadi surat? Alhamdulillah. Anda sudah hafal nama, surahnya tinggal isinya. Qur'an surah An-Nisa, ayat 93. Posisi paling kiri di perpengahan, kanan di perpengahan. Kur'an surah ke-4, An-Nisa, ayat 93. Maaf, Bapak-Ibu sekalian. Tadi, baik yang membunuh ataupun yang dibunuh tempatnya dimana? Nerakannya dimana? Ah, sekali lagi tidak usah ngarang. Kita lihat Qur'annya. Awas, supaya tidak main-main. Nerakannya dimana? Nerakannya dimana? Baik. Baik. Perhatikan kalimatnya. Kalau orang sudah masuk Islam, sudah beriman belum? Sudah. Karena dia bersyahadat, kan? Sekarang, perhatikan. Saya berikan gambaran, ya. Lihat ayatnya. Ini langsung Allah yang menyampaikan pesannya. Bersambung. Wa mayyaktul mu'minan. Dan siapa? Nah, sekarang coba lihat kalimatnya. Ada huruf ya di situ? Ada pelan-pelan. Ada huruf ya, ya? Baik. Kalau ada huruf ya, berarti tadi maknanya apa? Masih ingat teori kita? Sedang atau akan, kan? Sedang atau akan, kan? Bukan telah, ya. Kalau ya-nya dihilangkan, tinggal kotalah, kan? Silahkan lihat kalimatnya. Wa mayyaktul ya, kofta, kemudian lam. Kalau Anda ingin merubah bentuknya menjadi telah, bentuk kata dasarnya, paling gampang hilangkan aja huruf yang depannya. Tadi kan ada anita, kan? Baik, dari anita itu, hamzah, nun, ya, dengan ta. Dalam kalimat yaktul ini yang ada apa? Ya. Kalau Anda ingin merubah ke bentuk dasarnya, maka hilangkan huruf ya-nya. Menjadi kotalah. Tambahkan kotalah berarti telah, kan? Kalau kita tambahkan huruf ya, ya tadi artinya apa? Dia, kan? Bermana akan, kan? Baik. Kalau akan itu direncanakan, tidak? Baik. Hari ini, saya akan pergi ke Jakarta. Berarti telah punya rencana untuk ke Jakarta. Biasa? Masya Allah. Hari ini saya akan ke Surabaya. Berarti ada rencana untuk ke Surabaya. Baik. Bisa juga berarti sedang. Sedang. Hari ini saya sedang di Surabaya. Hari ini saya sedang di Jakarta. Dan seterusnya. Baik. Kalau akan, ini menunjukkan sesuatu yang terencana. Bahkan ada orang-orang yang kalimatnya diungkapkan oleh Quran dengan bahasa pembunuhan, tapi menggunakan huruf ya akan. Merencanakan pembunuhannya. Pembunuhan berencana. Ini ayat bercerita tentang pembunuhan berencana. Ada niat untuk membunuhnya. Ada kesempatan yang dia rencanakan. Allahu Akbar. Wa mayyaktul mu'minan. Jika ada orang sengaja di sini. Sengaja. Bahkan merencanakan pembunuhan terhadap satu orang saja beriman. Tidak banyak. Satu orang saja. Hati-hati. Satu orang saja. Awas. Awas ya. Fajazauhu jahandam. Maka tempatnya langsung di neraka jahandam. Kata Allah. Bukan neraka biasa lagi. Neraka jahandam. Saya ulang. Neraka jahandam. Fajazauhu jahandam. Awas. Awas. Pelan-pelan di sini. Lihat. Lihat. Jadi ada pembunuhan yang sifatnya biasa. Pembunuhan yang tidak direncanakan. Terjadi suatu hal cekcok di jalan misalnya. Rame ribut sana sini. Tiba-tiba dibentulkan ke aspal. Meninggal salah satunya. Dia tidak rencanakan sebelumnya. Finmar. Tempatnya di neraka. Tapi bagi orang-orang yang merencanakan pembunuhannya. Saya memang tidak suka sama dia. Saya buat situasi di jalan cekcok. Saya akan bentulkan ke aspal misalnya. Direncanakan. Itu bukan neraka biasa. Neraka jahandam. Neraka jahandam. Apa bedanya neraka biasa dengan neraka jahandam? Saya ulang. Apa bedanya neraka biasa dengan neraka jahandam? Sekarang kita gunakan Qur'annya saja. Qur'an surah keempat. Masih di surah yang sama. Ayat 56. Ayat 56. Posisi paling kanan di perpengahan di Musab Standar. Ini yang tidak menggunakan kata jahandam. Cuma neraka saja. Neraka. Kan yang tadi bunuh biasa tempatnya di mana? Neraka. Baik. Sekarang yang kedua jahandam. Kita ambil yang neraka biasa dulu ya. Sebelum ke neraka jahandam. Yang biasa dulu. Baik. Ada adanya? Orang-orang yang selalu ingkar dengan petunjuk-petunjuk kami. Kalau ada kata kafar. Ini bukan menunjukkan orangnya. Oh seti-hati. Bukan menunjukkan orangnya. Tapi pada perilakunya. Baik. Tapi pada perilakunya. Jadi ada orang-orang yang perilakunya menyimpang dari aturan Allah. Maaf. Kalau yang tidak beriman menyimpang. Wajar. Karena tidak ada imannya. Saya mau tanya. Ada tidak orang Islam yang menyimpang dari aturan Allah? Ada. Diajak sholat. Susah. Dengar adhan marah-marah misalnya. Diajak ngaji. Najak berselisih. Bisa terjadi itu. Ada. Nah. Kalau ada orang-orang seperti ini. Tiba-tiba banyak amal salahnya. Sedikit amal solehnya. Di akhirat nanti. Timbangan amal salahnya lebih banyak. Amal solehnya sedikit. Dimasukkan ke dalam neraka. Perhatikan. Meraka tingkat paling ringan. Di situ ada jahandamnya enggak? Tidak. Disebutkan narah saja. Apa siksaannya? Perhatikan kalimatnya. Saufan muslihim nara. Maka kami akan tarik muslih itu tarik ubun-ubunnya. Dicelupkan ke dalam neraka. Disiksa paling ringan di neraka itu adalah. Saat seseorang sudah dihisap tempatnya neraka. Itu ubun-ubunnya ditarik. Yang paling ringan. Dari kata muslih. Ya. Paslanaron hamiyah. Ini kan ada disebutkan. Ada sebagian tempat yang disebutkan. Jadi kalau ada kata aslayuslih muslih itu ubun-ubunnya ditarik begini. Maaf Pak ya. Puncak kemuliaan manusia itu ada di mana ya? Di kepalanya. Makanya kalau ada orang-orang kan mau diseret dalam urusan dunia untuk merendahkan dia. Kepalanya ditarik kan? Saat kita ingin bersujud kepada Allah. Kita turunkan kepala kita. Untuk menunjukkan bahwa ini puncak penghambaan yang paling tinggi. Maka ketika di akhirat nanti. Maaf kalau dalam urusan dunia Anda pernah diseret. Yang tahu cuma teman dunia saja. Anda diseret di bekasi misalnya. Sama orang-orang yang tidak berperikmanusiaan. Diseret kepalanya. Yang tahu cuma orang bekasi. Tapi saat Anda diseret misalnya di akhirat nanti. Itu dibuka semua alam langit dan bumi melihat Anda. Ini rupanya manusia ini diseret dibawa tuh. Ubun-ubunnya ditarik begini. Dan muslih yang kedua. Yang kedua. Aslayuslih itu. Itu bisa berarti sesuatu yang dicelupkan dan diangkat kembali. Pernah bikin teh celup? Teh celup pernah? Halo? Ya. Teh celup itu kan masukkan angkat begini ya. Masukkan angkat. Nah ini neraka yang paling ringan siksaannya diambil ubun-ubunnya dicelupkan ke neraka. Angkat begini. Celupkan dan angkat. Jadi ada malaikat yang memang tugasnya cuma celup, angkat, celup, angkat gitu. Ya. Bukan angkat biasa, bukan celup biasa. Kulamana dijadjuluduhun. Begitu dicelupkan begini. Hancur semua tubuh plus dengan kulitnya. Kenapa disini disebutkan kulit? Ya. Kulit sebagai perwakilan dari seluruh anggota tubuhnya. Karena kulit ini bagian dari indah perasa yang sangat tajam. Ya. Pekat. Jadi kalau kulitnya ini diibaratkan dengan lukisan kulit disini, seakan-akan bahasanya bukan kulit. Kalau diingin terjemahkan lebih luas. Seakan-akan ingin mengatakan, maaf ketika masuk ke neraka ini, itu sakitnya menjalan ke seluruh bagian organ tubuh. Bukankah saat kulit itu kena, kemudian yang lain merasakan? Ya. Maka kata Allah, saya akan buat rasa nih ketika dicelupkan semua organ tubuhnya merasakan. Jelas ya? Tapi tidak sampai situ, begitu hancur semuanya. Ya. Perhatikan. Diangkat lagi, sembuh lagi. Celupkan, hancur lagi. Angkat, sembuh lagi. Baik. Informasi saja. Satu harinya sama dengan? Tahu dari mana? Tahu dari mana seribu tahu? Baik, Quran surah ke-32 itu kan? Ya, surah ke-32 itu kan? Saja yang kita bacakan dalam setiap Jumat itu kan? Baik dari ayat kelimanya itu. Dalam seharinya, malaikat naik hitungannya sampai dengan seribu tahun. Sehari sama dengan seribu tahun. Baik, jadi kalau ada orang, maaf, masuk ke neraka itu, neraka biasa sehari saja, itu hukumannya sama dengan seribu tahun di dunia. Satu detiknya sama dengan kurang lebih 48 hari. Jadi kalau ada yang dicelupkan satu detik saja ke neraka biasa, sedetik saja, celup sedetik. Itu sakitnya sama dengan 48 hari. Angkat lagi, celup lagi, satu detik, 48 hari. Angkat lagi, celup lagi, satu detik, 48 hari. Itu neraka biasa. Kalau nggak percaya, silahkan aja. Itu kan diinformasikan supaya kita menghindarinya, bukan terlibat di dalamnya. Dikana aneh ini, diinformasikan, masih mau terlibat di dalamnya juga. Makanya kata para ulama, manusia ini memang agak aneh itu. Bahkan sekarang kalimat agaknya jadi semakin hilang. Pada aneh. Ingin masuk surga, tapi selalu melakukan perbuatan yang menjauhkan dia dari surga. Ingin menghindari neraka, tapi senantiasa mengerjakan perbuatan yang menjurumuskan dia ke dalam neraka. Akan aneh. Sudah sadar akan meninggal. Bapak, Ibu, ada yang tidak meninggal di sini? Ya, akan meninggal. Kapan meninggalnya? Bisa terjadi kapan saja? Hari ini mungkin? Nah, ini yang paling aneh. Sudah tahu akan meninggal, dan kapan saja bisa terjadi, masih bermain-main dalam kehidupannya. Dan masih sempat membuat maksiat, gitu. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin terjaga dari keburukan, selalu ingin baik, coba rasakan setiap terfikir berbuat yang tidak baik, rasakan seketika akan meninggal. Ini ada minuman. Bukan minuman Anda. Begitu Anda mau ambil begini, nantilah saya bilang nanti sekalian. Rasakan, begitu Anda ambil, Anda mau teguk itu, malaikat maut datang menyebut Anda. Itu insya Allah akan selalu dijaga, Pak. Anda masuk ke kantor sendirian, di ruangan kantor, mau tanda tangan proyek itu kan, yang nilainya miliaran, tapi dengan cara yang salah, haram. Padahal sholatnya dikerjakan, ikut na'lim juga, godaan tidak biasa. Bayangkan ketika tanda tangan itu, malaikat maut datang menyebut Anda. Itu paling gampang. Paling gampang. Antum kajian, temannya sedang wudhu, penanya di situ, mau nulis cepat-cepat, ah nanti bilangnya lah, gitu kan. Antum gak ada pena, tiba-tiba ngambil pena temannya, tulis dulu, gitu kan. Hati-hati, Antum belum aman, tuh. Dianya memang sedang wudhu. Anda berniat, nanti sekalian pas pulang, saya bilang, eh tadi saya penyempul pen kamu, gitu kan. Tapi apakah Anda bisa menjamin, Anda bisa bertahan dalam kehidupan, sampai dia kembali dari wudhunya? Belum tentu. Karena itu hati-hati, gitu. Hati-hati, bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala, hidup kita itu terjamin. Terjamin dalam nuansa, kapan saja bisa pulang. Jelas di sini. Baik. Di, saya kembalikan dulu ke bahasan kita sekarang. Di, yang di neraka biasa saja, hukumannya sudah seperti itu. Bagaimana dengan neraka jahannam? Neraka jahannam itu, jangan tunggu sampai ke nerakanya. Di alam kuburannya sudah mulai ditampakkan, itu. Nih, tempat kamu ini, nih. Koran serah ke 40. Ghafir atau al-mumin, nanti dibaca kemudian saja. Dibuka nanti dari ayat ke 45 sampai ayat 47-nya. Ya. Neraka ditampilkan kepada orang-orang ini, di setiap pagi dan petang. Oh, setiap waktu neraka aja dikasihkan pada dia tuh. Tampilkan, tampilkan, tampilkan. Dan mohon maaf ya, mohon maaf. Orang-orang yang masuk neraka jahannam, pernah dengar istilah ini? Dengar istilah ini? Masuk surga tanpa hisab, pernah dengar? Baik, itu sering kita dengar. Tapi Anda juga mesti dengar. Ada orang masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab. Saking cepatnya masuknya itu. Dalam tanda petik ya, saking cepatnya. Koran surah ke 18. Ayat 100-101. Posisi paling kiri, sebelah atas. Keperpenahan. Nah, jadi orang-orang yang masuk neraka ini, yang cepat sekali, seakan-akan nyaris tanpa hisab, yang masuk, itu bukan neraka biasa. Kalau neraka biasa, masih ada amal, Pak. Ini amal, cari-cari, sampai yang sunnah-sunnahnya itu. Begitu tidak juga ketemu, banyak amal jeleknya, yang salahnya, ya sudah neraka dia. Tapi jahannam tidak. Wa'arabna. Jahannam. Ya'i ma'ithinil kafirina arba. Jadi saat hisab itu, proses di hari kiamat, nanti kita akan saksikan sendiri, Allah wa'adam. Saat orang mulai melihat, maaf ya, ada orang yang cepat melewati syarat tuh, cepat langsung masuk ke surganya. Bahkan dari sejak nerima kitabnya, ada yang dari kanannya senang, luar biasa. Ada yang mohon maaf, di belakang punggungnya. Ada yang merasa ketakutan, luar biasa. Tiba-tiba ada orang-orang yang tegangnya, luar biasa. Saya nanti di mana ya? Kita bisa di kanan, atau di kiri, atau di punggung, di belakang saya. Tiba-tiba ayatnya turun. Udah kamu gak usah banyak mikir nih. Tempat kamu di sini nih, neraka jahannam. Nanti langsung masuk aja. Ya, capek kalau dipikirin juga. Pada saat itu, ketika orang sibuk memikirkan hisab, kami tampilkan pada golongan, ahli neraka jahannam. Tempat kamu akan di sini. Gak usah banyak mikir. Nanti langsung ke sini aja. Dibayangkan tuh. Siapa orang-orang ini? Ayat 101-nya. Ternyata bukan cuma kafir di sini, bukan cuma orang tidak beriman saja. Ada orang-orang beriman yang sulitnya luar biasa. Yaitu orang-orang yang matanya. Matanya. Sulit sekali mendapati petunjuk saya. Sulit digunakan, ingat kepada saya. Kalimat zikir itu segala kegiatan yang mengingatkan kita kepada Allah. Bahkan telinya sulit dengar itu. Ada orang yang sudah mengatakan Islam, dengar adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Ada orang yang masih telat, yang ini masa malah marah-marah. Kenapa adhan yang dekat rumah saya? Wah, Masya Allah. Yang jadi masalah, kenapa rumah Anda dekat dengan surah adhan? Ini kan aneh ini. Anda dengar panggilan manusia, biasa saja. Kenapa dengar panggilan Allah jadi marah-marah? Coba, Anda, Pak Ibu sekalian, ini kan ditujukan untuk orang yang sholat. Bukan untuk saya. Masya Allah. Anda pernah ke bandara? Pernah ke bandara? Halo? Di epok ya? Baik. Ada panggilan di situ? Baik, panggilan siap-siap, panggilan pesawat nomor sekian. Maaf, kadang-kadang yang dipanggil Anda atau orang lain? Pesawat Garuda dengan penerbangan sekian siap-siap. Padahal Anda mau naik batik misalnya. Yang dipanggil orang lain. Tapi kan Anda nggak marah. Kedengaran Anda juga. Suaranya kencang juga. Maaf, teman-teman sekalian. Kenapa panggilan dunia orang biasa-biasa saja? Panggilan Allah bisa pada sewat. Kan pada aneh orang-orang ini. Tapi yang paling indah adalah dipanggil lewat panggilan, belum mau datang juga. Saking sayangnya Allah, ini yang paling indah. Allah itu tidak akan membiarkan seorang hamba kembali ke akhirat, kecuali dia telah mendapatkan petunjuk sampai ke puncaknya. Kalau telinganya nggak bisa dengar, barangkali matanya masih mau lihat. Dia nggak mau ke masjid, belum ke masjid, tiba-tiba diperlihatkan di depan matanya orang mulai berangkat. Dari orang dewasa, anak kecil, orang sudah mulai masuk ke masjid, dia masih betulin mobil, begini gitu kan? Mulai lewat, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nggak dilihat juga begini? Lewat, sampai anak kecil, oh, masjid ya? Udah nanti, Om Nyusul, Masya Allah, ke masjid yang nggak gitu kan? Orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini, yang sulit diingatkan saat di dunia, itu akan langsung disebutkan. Udah, neraka jahat 6. Neraka jahat 6. Kalau dia tidak bertobat selama hidupnya. terima kasih. Terima kasih.